Halo, Assalamualaikum Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview file saya semester 2 dan nanti saya bisa di download di deskripsi bawah yang pertama saya belajar bahasa inggris waktu semester 2 BK, BK Konseli ORKOM Organisasi Arsitektur Komputer Pancasila BK, Pemilihan Perangkat Komputer Algoritma Psikologi Pendidikan dan Struktur Data yang pertama bahasa inggris saya belajar dengan ibu yang di FBS saya lupa namanya jadi kita disuruh disitu membuat kurikulum VT dan surat laman kekerjaan disini file saya sudah hilang gak tahu kemana jadi saya akan mereview punya teman saya saja beginilah bentuk kurikulum VT ada personal data kontak adres dengan bahasa inggris dan pendidikan setelah itu surat laman pekerjaan dengan bahasa inggris seperti ini saya beri dua contoh dan ini yang punya teman saya yang satu lagi cuma mengubah nama saya saja dan ini yang versi bahasa Indonesia jika tidak jika kurang mengerti dalam bahasa inggris dan ini kurikulum VT kalau ingin lebih bagus buatlah di Corel atau di Photoshop karena lebih keren maka lebih tinggi nilainya dan yang kedua BK BK itu saya belajar dengan Ibu Khairani kalau gak salah dengan Ibu itu kita diberi silabus satu orang satu silabus jadi kita disuruh untuk membuat ringkasan di buku lalu kita print pertanyaan dan jawaban dari ringkasan kita tadi begitu pula dengan yang KD kedua dari situ KD ketiga KD keempat KD kelima KD keenam KD ketujuh sampai pertemuan kelima belas kalau dengan Ibu itu cukup mudah saya mendapatkan amin dengan Ibu itu kita disitu disuruh untuk presentasi nah yang ketiga adalah Warcom organisasi arsitek komputer kita belajar Warcom ini saya belajar Warcom ini dengan dengan Pledi Irfan ini belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer ini adalah tugasnya kita menggunakan main map jika teman-teman tidak ada aplikasi main map bisa di download di deskripsi bawah saya akan memberikan linknya seperti ini dan ini file dari main map saya yang kedua membuat evolusi dan kinerja komputer lalu kita juga membuat main map dari evolusi kinerja komputer ini yang ketiga sistem bus kita juga membuat main map dari sistem bus ini adalah filenya keempat seperti itu juga tentang internal memory kita mengambil data dari PPT ini dan mailing kasnya disini selanjutnya yang kelima tentang memory eksternal seperti inilah memory eksternal lalu input output input output perintah pengalamatan instruksi jadi ini kepala besar terus kepala kecil terus region dari instruksi ini seperti itu nah ini file dari main map saya lalu yang ketujuh juga seperti itu nah seperti ini dukungan sistem operasi yang ke-8 seperti itu juga 9, 10, 11 sampai pertemuan ke-13 lalu nanti ujiannya ujian uas bapak itu akan mengatakan kita uas tentang misalnya tentang organisasi dan aksitetur komputer jadi nanti bapak akan menyuruh membuat main map dari organisasi dan arsitektur komputer seperti itu jadi kita membuat main map itu menggunakan kertas double folio dan setelah itu saya belajar Pancasila dengan Pak Ideal Putra Pak Ideal Putra ini saya mendapatkan nilai amin jadi tugasnya adalah yang pertama kali mencari nilai-nilai dari Pancasila nilai yang terkandung dari Pancasila yang pertama terus yang kedua nilai yang terkandung pada Pancasila kedua ketiga keempat kelima nah itu tugas yang diberikan bab Ideal Putra dan yang selanjutnya bab Ideal Putra yang menjelaskan dan ramah seperti itu dan tugas selanjutnya adalah artikel mengenai Pancasila nah ini mid semester oh ini mid semester tentang memaknai Pancasila dalam kehidupan ini adalah pembuat dari artikel jadi kita mendownload aplikasi eh mendownload artikel ini tidak boleh disembarang blog jadi saya download di detik-detik com atau di kompas com seperti ini lalu digumpul kepada Bapak 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 akan memeriksa jika tidak disitu tidak sesuai Bapak akan suruh mengulang membuat itu nah yang selanjutnya tugas mid semester lain eh entah saya mengulang atau gimana jadi oh tidak saya takut itu tidak diterima jadi saya membuat dua buah jadi Pancasila telah dibuatkan oleh M. Rawan Raharjo dan seperti inilah dan ini saya print dan digumpul ke Bapak UTS ini UTS ini juga membuat artikel saya membuat banyak artikel karena Bapak itu sangat pemilih dalam judul jadi misalnya kalau ini tidak diterima saya berikan ini tapi misalnya kalau ini diterima dan yang lain yang lainnya saya kasih yang tidak diterima tugasnya jadi saling membantu seperti ini saya membuatkan orang jadi dia tinggal memprint seperti itu uas dari Pancasila ini dengan Pak Edil Putra yaitu membuat nilai-nilai soal dari nilai yang terkandung dalam Pancasila jadi yang pertama responden itu kita buat nama umur jenis kelamin pekerjaan asal jadi responden itu disuruh oleh Bapak lima buah lima orang jadi misalnya yang pertama kita bertanya kepada tukang sayur pekerjaan tukang sayur yang kedua kepada guru yang ketiga kepada anak SD yang keempat kepada anak SMP yang kelima kepada tetangga misalnya seperti itu jadi yang kita tanya pertama apa yang dimaksud dari ketuhanan yang Maha Esa jadi disilah pertama itu kita harus membuat empat buah pertanyaan dari sila kedua juga kita membuat empat pertanyaan dari sila ketiga empat pertanyaan sampai sila kelima nah jadi ini diberi kepada lima orang responden yang berbeda-beda nah seperti inilah contoh yang saya buat supaya di tukang sayur nah pertanyaannya kadang tidak bisa dijawab kadang lucu kadang tidak nyambung memang kalau tukang sayur yang you know lah dah responden kedua saya tanya kepada pedagang pedagang kelima pedagang apalah nah setelah itu kepada pelajaran SMP dan keempat kepada guru kelima kepada siapalah terus kita jadikan satu setelah dijadikan satu cukup banyak memang setelah dijadikan satu di print lalu dijilid lalu dikasih kebapak ini sangat tebal 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 nah jadi membuat kelas akhirnya itu yang pertama kita buat cover yang kedua kelas yang pertama kali tadi yaitu penilai yang terkandung di dalam kelima Pancasila setelah itu baru pertanyaan kepada orang-orang yang kita tanya bukan setelah itu pertanyaan saja pertanyaan yang kita kasih lalu nanti baru responden yang pendengar lalu baru jawaban jawaban dari semua responden responden 1 responden 2 responden 3 responden 4 sampai responden 5 nah kita buat kesimpulan misalnya kita tanya kepada ketukang sayur jadi kesimpulannya kebanyakan mengatakan murah kebanyakan mengatakan marah kurang ajar tapi jawaban yang lebih tepatnya adalah kita harus menjun tinggi harga dan mencapai sesuai dengan haknya sebagai rakyat Indonesia jadi kesimpulan ini kita yang membuat sendiri yang selanjutnya Pak Pancasila jadi saya belajar backup pemeliharaan perangkat kebanyakan dengan Pak Pak saya lupa I'm sorry Bapak itu baik bukan Pak Hadi bukan Abdul dan saya lupa jadi ini adalah kumpulan laptop dia memberi kita laptop kita download lebih dahulu lalu ini adalah data-data dari yang kita foto jadi misalnya lapsyt 1 tentang instalasi hardware jadi kita foto setiap 1 jadi disinilah datanya dan inilah kumpulan laporan dari artikum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah ini adalah tugas dari Bapak jadi kita menghapus lalu kita kembalikan dengan iCare Data Recovery dan ini misalnya kita menghapus jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk mengembalikan tetapi misalnya kita memformat atau misalnya memformat flashdisk jadi memakai aplikasi ini untuk mengembalikan nah ini adalah kumpulan kumpulan laporan dari pertemuan itu jadi Bapak jadi 1-2 kan sudah dikasih kepada Bapak jadi 3-10 jadi kontral lalu dikirim kepada Bapak jadi formatnya itu harus PDF jadi seperti inilah yang selanjutnya saya mendapat nilai semua Bapak ini amin kalau tidak salah cukup bagus partikum algoritma saya belajar partikum algoritma ini dengan Bu Indah jadi dengan Bu Indah itu kita tidak boleh terlambat kalau kita terlambat maka T diabsin 3x T sama dengan A 3x A sama dengan E jadi hati-hati tapi kalau misalnya kita tepat waktu tinggi dengan dengan ini adalah job 1 dan ini adalah dari job 1 dan ini latihannya ini evaluasi latihannya dan ini adalah laporan jadi kita membuat laporan dari setiap yang kita lakukan kedua jadi juga seperti itu evaluasi lalu latihan karena waktunya lebih jadi kita jadi Ibu membuat quiz dan ini file-nya menggunakan C++ dan ini laporan praktikum jadi laporan praktikum itu Bu Indah memintanya kadang mendadak kadang tidak dimintanya jadi saya jagalah dibuat laporan praktikum begitu juga dengan yang ke-3 membuat laporan praktikum dan ini evaluasi ini latihan nah setelah itu yang ke-4 juga begitu laporan evaluasi latihan dari jepit yang dikasih Ibu ke-5 juga seperti itu ke-6 juga seperti itu sampai akhir pertemuan nanti akhir pertemuan kalau tidak salah saya disuruh Ibu untuk membuat gambar segitiga dengan bintang ha 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 tidak nyambut tapi mungkin saya salah jadi ini adalah file dari UTS saya nah tinggal download saja di deskripsi bawah lalu saya belajar psikopin dengan Pak Pak Rinaldi jadi belajar dengan Pak Rinaldi itu kita membuat makalah seperti ini contoh satu nah seperti ini psikologi pendidikan lalu judul dari KD itu KD kelima lalu nama name prodi grup dosen nomor dosen kan Pak Rinaldi nah setelah itu baru isi dari KD 5 peranan bakat dalam proses belajar jadi di dalam peranan bakat dalam proses belajar itu kan ada bagian-bagian penting jadi dicari itu misalnya pengertian bakat yang pertama lalu jenis-jenis bakat faktor yang mempengaruhi bakat pokoknya anak dari peranan bakat dalam proses belajar setelah itu bagian yang terakhir kita membuat pertanyaan dari makalah kita tadi dan langsung kita buat kunci jawaban di bawahnya lalu misalnya datang kuliah setelah itu kasihkan kasih hasil ini ke bapak tapi jangan lupa untuk di print dulu setelah di kasih lalu bapak akan mencentang setelah ditandatangani atau dicentang baru kita bisa belajar jadi misalnya kalau tidak membawa ini maka kita tidak boleh masuk dah yang terakhir sampai ke 18 nah di pertemuan 18 ini kita saya saya disuruh bapak itu mengumpulkan dari 1 sampai 18 untuk bukti entah bukti atau bapak itu belum mencatat siapa yang sudah centang siapa yang belum jadi bapak suruh membawa ini untung saya ada dah setelah itu kita was was tentang semua ini nah yang terakhir struktur data struktur data ini membuat dengan C++ bubble short extended short bubble short tak dah struktur data nah ini tugasnya hitpin kumpul ke ibu dah itulah pelajaran saya waktu semester 2 semua mungkin kurang lengkap karena saya belum saya pernah disini kadang ada yang di phrase saya sering hilang jadi kalau tidak lengkap makin ini saja nah kalau ada komentar tentang semester 2 saya buat di komentar di bawah untuk semester 3 akan saya bahas di video selanjutnya oke selamat mendownload assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat